Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo everybody, welcome back Thank you very much for visiting this video Yeah, for visiting this channel So actually, through this video you will learn something new From the semantics and semiotics course Sebelumnya kita sudah belajar mengenai Noun meaning Selanjutnya adalah verb meaning Dan sekarang kita akan fokus mempelajari mengenai adjective meaning Yang merupakan salah satu konsep terakhir di mata kuliah semantics and semiotics course So, let's get started everybody and don't forget to take notes Okay, let's talk a little bit about adjective meaning Okay, kita bisa analisis dari namanya dulu adjective meaning Adjective, so you all know that if it is translated into Indonesian language It is kata sifat If it is defined in grammatical rules Adjective ini merupakan sesuatu atau sebuah kata yang modifying noun Yang memaknai sebuah noun Menambah makna kepada sebuah kata benda Terdapat lima subkategori dalam semantics Yang memang adjective ini dikategorikan Ada beberapa kategori adjective di semantics Yang pertama adalah sinonim Yang kedua adalah complementary Antonymy, converses, meaning postulates Mari kita bedah satu-satu Dari mulai sinonim terlebih dahulu Namun Kita harus tahu dulu Di video kali ini kita akan fokus terhadap Exploring various kinds of meaning relationship Karena ini semantics bukan grammar Jadi kita fokusnya adalah Mengeksplore beberapa jenis hubungan makna Yang dibentuk oleh adjectives Dan di sini mungkin kita Bukan mungkin ya Dan di sini kita akan fokus Melihat atau menganalisis hubungan-hubungan makna Dalam adjectives Yang ada kaitannya dengan kesamaan Similarity Atau lawan Oppositeness Dan ada juga satu Satu Apa? Satu konsep di Meaning relationships Di adjectives Yang memang fokusnya adalah Geological reasoning Yaitu meaning postulates So let's get started Let's talk about synonym first Synonymy Oke Subkonsep yang pertama adalah Synonymy Dalam hubungan makna Dalam adjectives Hubungan makna kata sifat Nah Synonymy dikatakan Didefinisikan sebagai The equivalence of sense Jadi Kita ketika kita berbicara masalah semantik Kita harus Kita pasti berbicara masalah sense Ketika mengartikan sebuah kalimat Sense di sini itu adalah The feelings Apakah memang kalimat ini True Or wrong Nah di sini Di synonymy ini Kita berbicara masalah Sense-nya itu Word antara satu kata dengan kata yang lain Itu sense-nya itu setara Begitu Nah ketika sebuah kata Dalam sebuah kalimat itu diganti oleh Sinonim Maka kemudian Literal meaning Makna dasarnya itu tuh Makna dasar Dari sebuah kalimat tersebut itu tidak berubah Mari kita lihat contohnya ya Di sini kita ada contoh My mother's name was Christy Di sini kalian juga bisa Ganti my mother-nya Dengan my mom Atau diganti juga Dengan my mom Dengan menuliskan Atau mengganti huruf O dengan U Gitu Nah dalam hal ini Ada my mother My mom My mom Itu kan kata benda semuanya Namun mereka sinonim Satu sama lain Begitu Dan itu yang dimaksud dengan Sinonim Ya Jadi ketika diganti pun Tidak akan merubah makna Kita langsung maju ke Entailment pattern Karena kita semantik Of course Dari word meaning Langsung kita pemaknaan ke Sentence meaning Yaitu dengan konsep Entailment Nah di sini bukan rumus matematika Bukan rumus matematika Tapi ini rumus yang bisa memudahkan Kalian mengingat-ingat Oh pola sinonim Entailmentnya seperti apa Gitu Nah di sini ada A Sentence A Kalimat A Ini kan ada simbol Simbol Entailment nih Yang arrow Dua gitu Itu entailment B Gitu Sentence B Entailment A Sentence A Entailment Entailment B Eh sorry Sentence B Entailment Sentence A Gitu Saya punya kalimat Endy is impudent Yang kalimat B Ini adalah Endy is cheeky Lantas seperti apa Entailment prosesnya Oke kita mulai dari Dari mulai Sentence A Entailment B Kita masukkan nih Ke rumus yang ini Yang pertama dulu Yang sentence A apa Endy is impudent kan Berarti Endy is impudent Entailment Endy is cheeky Nah apakah kalimatnya setara Setara Meskipun yang dirubah adalah Impudentnya menjadi cheeky Gitu Nah disini Impudent dan cheeky Itu ejektif dua-duanya Namun memiliki Makna yang sama Begitu Dan ketikapun diganti Dimasukkan ke kalimat Maksudnya Itu tidak akan merubah kalimat itu Begitu Dan Dan untuk yang entailment Yang pola yang kedua Adalah dibalik Sentence B Entailment Sentence A Misalkan ada kalian menemukan Entail Sorry Sentence B Endy is Cheeky Nah kalian boleh Apa Mencari kalimat baru Mencari kalimat baru Yaitu dengan mengganti Cheeky nya Dengan kata yang baru Yang setara Gitu Yaitu Impudent Berarti disini dibalik ya B A Gitu Endy is cheeky Entailment Atau means Endy is impudent Saya punya tips Bagaimana caranya Mengetes bahwa Entailment yang kita hasilkan itu Sentence yang kita hasilkan itu Memiliki Entailment yang sukses Yang true Gitu ya Nah caranya adalah dengan Mengubah Dengan meng-insert Atau menambahkan kata So that means Gitu Contohnya seperti ini Tadi kan tadi contoh yang itu Endy is cheeky Gitu Yaitu bermakna Yaitu bermakna Dan itu Apa ya Bukan setara Dan kalimat tersebut Menjadi make sense Nah itu berarti Itailment kalian berhasil Begitupun dengan Apabila dibalik B A Endy is impudent So that means He is cheeky Gitu Maka dari itu He is cheeky Gitu Jadi Masukkan saja So that means Kesana Kalau misalkan Sama gitu Tanpa merubah Makna apapun Dalam kalimat sebelumnya Nah itu Didamakan dengan Sinonim Nah Kalau misalkan If both sentences Are accepted And reasonable Then we have Two way Endowment Therefore Impudent and cheeky Are synonymous With each other Nah gini Cara mengetes Apakah Si kata tersebut Sinonim Atau tidak Begitu Baik Kita masuk ke Sub Konsep yang kedua Di adjective minim Yaitu Complementary Tadi kita udah Sinonim Sinonim lumayan Agak gampang ya Karena kita udah tau Di pelajaran Bahasa Indonesia Juga ada Bahwa sinonim itu Kita Apa Persamaan kata Begitu kan Nah begitu pun Dengan adjective meaning Kita ketika bikin Entailment Yang dirubahnya Itu adalah kata sifat Coba cari kata sifat lain Yang Memiliki persamaan makna Gitu Dan bagaimana Complementary Apa bedanya dengan Sinonim Nah untuk Complementary Itu dikatakan bahwa Complementary itu Ada salah satu jenis Dari antonim Masih inget gak Antonim apa Kalau di bahasa Indonesia Tadi kan sinonim Persamaan Kalau antonim Lawan kata Nah betul Kalau di semantik Si antonim itu ada Punya dua jenis Yang pertama itu Complementary Yang kedua Converses Nah kita fokusnya Complementary dulu Yang sekarang ya Complementary itu Dikatakan bahwa Dikatakan bahwa Adanya pasangan kata sifat Yang memang Yang memang Yang memang saling Bertolak belakang Satu sama lain Namun Yang harus kalian Catat Ini Perbedaannya Atau Perlawanannya itu Atau Apa ya Perbedaannya itu Sangat Sangat-sangat signifikan Dan full Kontras gitu Tanpa residu Gitu Gak bisa dibantah lagi Seperti apa contohnya Saya punya contohnya Seperti ini Same Sama Gitu Lawan katanya adalah Berbeda Different Right Lawan katanya adalah Wrong Gitu Tanpa ada Tanpa ada Kemungkinan-kemungkinan lain Gitu Kalau misalkan true Ya false Gitu Kalau yang intact Ya damage Kalau connected Ya disconnected Gitu Gak ada Gak ada Kata sifat Di tengah-tengah Yang Yang Apa Yang Membantah itu semua Gitu Misalkan Kalau misalkan Laki-laki Ya perempuan Eh sorry Kalau misalkan Laki-laki Lawan katanya Ya perempuan Begitu Jadi tidak ada Tidak ada Itu merupakan Suatu Suatu kontras Yang benar-benar Full kontras Strong kontras Gitu ya Mudah-mudahan dimengerti Kalian sudah dapat Pencerahan ya Bahwa complementary itu Kontrasnya itu Sangat-sangat Kontras Strong kontras Full kontras Tanpa residu Apapun Nah kita masuk ke konsepnya Intelment kayak gimana Karena kita ngomongnya semantik Nah disini Seperti biasa Ada patternnya Disini ada Sentence A Intelment Note B Dan Note A Note sentence A Intelmentnya B Dan B Intelment Note A Dan Note B Intelment A Berarti untuk complementary itu Kita punya Empat Kemungkinan Intelment Ada empat Intelment yang bisa Nanti dibikin Contohnya Kita langsung ke contoh Biar kalian mengerti Nah disini Kita ada Sentence A Dan sentence B Sentence A itu Mau this book Is the same As yours Ada kata Same Same itu of course Itu adjective kan Sama Nah sentence yang kedua Adalah Mau this book Is different From yours Bukunya Maudi itu Berbeda Dengan Punyamu Kalau yang Sentence A itu Bukunya Maudi itu Sama Denganmu Kalau yang Sentence Kedua Bukunya Maudi itu Berbeda Denganmu Nah gimana Caranya Misalkan Kita Ngomongin Yang Sentence A Dulu ya Kita bikin Intelment Dari sentence A Dulu Mau this book Is same as yours Gimana caranya Kita Membuat Intelment Kalimat baru Yang memang Maknanya itu True Benar Nah Cara yang pertama Adalah Dengan Dengan Pattern yang pertama A Sentence A Intelment Not B Yaitu Seperti ini Jadi A nya apa Mau this book Is the same as yours Intelment Not B Maksud Not B Di sini itu Kita tambahkan Aja Not Setelah verbnya Yaitu Mau this book Is not Different From yours Bayangkan saja Misalkan ada kalimat Gini A nya Bukunya Maudi itu Sama dengan Sama dengan Punyamu Kalau misalkan Di Intelment nya adalah Bukunya Maudi itu Tidak berbeda Dengan yang Punyamu Antara sama Dan tidak berbeda Kan sama-sama Tidak berbeda Itu sama dengan Sama Begitu kan Nah Gimana kalau misalkan Apakah adalah yang lain Mis contoh Intelment nya Boleh Kita dibalik Misalkan Bukunya Maudi Tidak sama Dengan Punyamu Misalkan Berarti Intelment nya adalah Bukunya Maudi itu Berbeda dengan Punyamu Kan Tidak sama Not same Sama dengan Different Gitu kan Nah Selanjutnya adalah Intelment yang ketiga Adalah Kita fokusnya Ke yang B Maudi's book Maudi's book is different From yours Untuk mendapati Intelment Atau sentence Yang 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 setara Itu dengan Menambahkan Not Oke Yaitu Not A Kita Not B dulu ya Maudi's book is different From yours Bukunya Maudi Berbeda Dengan Bukunya Punyamu Buku Bukumu Yang jadi highlight Disitu adalah Different Nah berarti Untuk biar sama Si different nya Ganti 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 gitu Jadi apa Jadi Maudi's book is not same As yours Tidak Sama Dengan Punyamu Bayangkan saja Different Dengan Not same as Different itu Artinya berbeda Not same as Tidak sama Berarti kan maknanya Sama-sama aja Different Gitu kan Meskipun diganti Dengan not same as Begitupun Di yang terakhir Pola yang terakhir Not B Intelment A Maudi's book Is not Different From yours Bukunya Maudi itu Tidak Berbeda Dari Punyamu Highlight aja Tidak berbeda Oh Gak beda ya Berarti Sama dong Gitu Iya Kita intelment nya Adalah Maudi's book Is same as Yours Gitu Coba dalami lagi Coba baca-baca lagi Ininya Contoh kalimatnya Biar lebih mengerti Sekarang kita baru Membahas mengenai Antonomy Ibunya Gitu Tadi kan Komplementary Kalau komplementary Itu Antara satu Kata sifat Dengan kata sifat Lawan katanya Itu benar-benar Strong Gitu kan Benar-benar Benar-benar Tak terbantahkan Gitu Full Gitu Tanpa residu Nah Kalau antonim Juga sama Lawan kata Gitu Contohnya Seperti Ini nih Noisy and silent Gitu Noisy itu Kan Berisik Lawan katanya Adalah silent Apa Namanya Tidak bising Gitu Apa Maksudnya Ya Silent Senyap Gitu Maksudnya Nah Lantas Gimana Miscaranya Bedanya Dengan Komplementary Oke Kalian akan Nemu Bedanya Ketika Saya akan Kasih Contoh Di Intelment Berikut Nah Yang Antonim Kalau misalkan Kalian masih Bingung Masih Lupa Atau Misalkan Oke Lupa Tentang Intelment Pattern Yang Komplementary Balik Dulu Atau Kalian Catat Mudah-mudah Ada Catatannya Nah Ini Antonim Intelment Pattern Seperti Ini Nah Disini Ada True Intelment Sama Wrong Intelment Di bagian Antonimi Kalau Misalkan True Intelment Seperti Ini Polanya Sentence A Intelment Note B Dan B Intelment Note A Sedangkan Kalau Misalkan Di balik Note-nya Jadi Di depan Note A Intelment B Atau Note B Intelment A Yang mana Note-nya Di depan Gitu Ya Itu Kategorinya Wrong Intelment Ini Yang Membedakan Antonimi Dengan Komplementary Ayo Kita Langsung Ke Example Kalau Misalkan Kalian Masih Minggu Nah Disini Kita Masukin Dulu Contohnya Tadi Ada Contoh Yang Sebelumnya Adalah The Street Was Noisy Sentence A Sentence B Adalah The Street Was Silent Coba Kita Masukkan Dulu Ke Intelment Pola Intelment Yang Pertama A Intelment Note B A Dulu Apa Sentence A The Street Was Noisy Intelment Nya Adalah Tinggal Tambahkan Aja Note B Tadi B Nya Apa The Street Was Noisy Tambahkan Note Berarti Was Not Sorry The Street Was Silent Tambahkan Aja Note Setelah Was Berarti Was Not Silent Berarti The Street Was Noisy Intelment Nya Itu Adalah The Street Was Not Silent Bayangkan Langsung Bayangkan Oh Jalan Itu Bising Ya Oh Berarti Jalannya Itu Tidak Senyap Betul Kan Masih Logik Masih Logis Kan Gitu Nah Itu Ada Intelment True Yang Kedua Yang Kedua Gitu Intelment Yang Berhasil Itu Yang Kedua Juga Ada Kita Dibalik B Dulu Yang Jadi Fokus Of Attention Adalah B Sentence B Itu Apa The Street Was Silent Ketika Ada Kalimat Oh Jalan Itu Sunyi Ya Oh Berarti Jalannya Itu Tidak Bising Gitu Berarti Kan Ada Tidak Tidak Berarti Not A The street Was Silent Entailment Adalah The street Was Not Noisy Gitu Nah Gimana Kalau Misalkan Kasusnya Not Di Depan Not A Not B Kita Ingat Ya Tadi Sentence A Itu The street Was Noisy Sentence B The street Was Silent Nah Sekarang Not A Katanya Berarti The street Was Not Noisy Kan Oh Jalan Itu Tidak Bising Terus Lantas Entailment Itu Adalah B B Itu Apa The street Was Silent Oh The street Bah Oh Kalau Misalkan Si Jalannya Itu Tidak Bising Berarti Jalan Itu Senyap Dong Nah Disini Dikategorikan Wrong Kalau Antonim Kenapa Karena Masih ada Masih ada Kemungkinan Kemungkinan Bahwa Iya Kalau Misalkan Tidak Bising Bukan Berarti Benar-benar Totally Silent Kan Benar-benar Senyap Gitu Enggak Pasti ada Kemungkinan Masih ada Suara-suara Cuman Cuman Ininya Apa Kadarnya Sedikit Gitu Suaranya Cuman Ada Dikit-dikit Aja Tapi Tidak Pure Silent Nah Ini Dia Yang Membedakan Dengan Komplementary Kalau Komplementary Benar-benar Tidak ada Tidak ada Maaf Tidak ada Kalau Berbeda Tidak Berbeda Kalau Ini Masih ada Kemungkinan Tidak 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 Berisik Berarti Belum Tentu Juga Itu Benar-benar Silent Benar-benar Senyap Begitupun Kalau Misalkan Dibalik Not B The Street Was Not Silent Oh Jalan Itu Tidak Senyap Oh Lantas Misalkan The Street Was Noisy Si Jalan Itu Bising Kan Tidak Gitu Meskipun Misalkan Si Jalannya Tidak Senyap Bukan Berarti Itu Bising Tetap Ada Suara Tapi Tidak Bising Gitu Kan Nah Itu Yang Membedakan Antonini Dengan Komplementary Begitu Intinya Ingatkan Saja Bahwa Komplementary Itu Pokoknya Si Apa Namanya Oppositeness Itu Full Strong Benar 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 Berbeda Kalau Antonini Itu Masih Ada Kemungkinan Kayak Gitu Tadi Misalkan Noisy Kalau Misalkan Tidak Berisik Bukan Berarti Bukan Bukan Berarti Benar Benar Senyap Begitu Kayak Gitu Coba Dalami Aja Balik Lagi Ke Komplementary Yang Tadi Kalau Misalkan Masih Bingung Dan Coba Bandingkan Oke Selanjutnya Adalah Kita Masih Tentang Antonini Saya Akan Ngasihin Beberapa List Antonin Dan Ini Juga The Antonini Pairs Are Way More Than This Jadi Kalian Bisa Cari Cari Lagi Referensi Yang Lain Kalau Misalkan Kalian Mau Contohnya Thick Thin Gitu Kenapa Thick Thin Dikategorikan Antonini Bukan Komplementary Bayangkan Aja Kalau Misalkan Tebal Dan Tipis Buku Itu Tebal Bukan Bukan Berarti Buku Itu Tidak Buku Itu Tidak Tipis Buku Itu Tidak Tipis Sama Dengan Buku Itu Tebal Buku Itu Tidak Tebal Bukan Berarti Buku Itu Tipis Kan Ketika Tidak Tebal Bukan Berarti Tidak Tipis Bukan Berarti Tipis Kan Masih Ada Kemungkinan Bahwa Misalkan Berapa Page Ketika Dikategorikan Tipis Itu Berapa Page Dikategorikan Tebal Itu Gitu Ada Rich Poor Polite Rude Humble Vain Jadi Intinya Kalau Antonim Itu Ada Ada Kemungkinan Kemungkinannya Ada Standar Tentu Yang Harus Dipikirkan Kayak Rich And Poor Standar Apa Yang Dikatakan Rich Standar Seperti Apa Yang Dikatakan Poor Polite And Rude Standar Seperti Apa Yang Dikatakan Polite Standar Seperti Apa Yang Dikatakan Dengan Rude Kan Tiap Orang Beda Polite And Rude Ketika Ada Kemungkinan Begitu Maksudnya Ke Antonim Kalau Udah Full Berbeda Itu Komplementary Selanjutnya Kita Berbicara Masalah Converses Converses Itu Dalam Grammar Dalam Studi Grammar Gampangnya Itu Gampangnya Itu Tentang Comparative Konsep Konsep Komparatif Ingatkan Komparatif Adjective Kayak Penambahan Er Di Belakang Adjective Atau Penambahan More Sebelum Adjective Nah Disini Dikatakan Bahwa Converses Itu Merupakan Relasi Sense Relation In the Comparative Forms Of an Antonim Contohnya Seperti Ini California Is Reacher Than Some Countries Ingat Sentence A Itu California Is Reacher Than Some Countries Sentence B Some Countries Are Poorer Than California Ketika Ada Er Atau Komparatif Itu Maksudnya Ke Converses Di Ingat Ingat Dulu Sentence A Dan Sentence B Kalian Catat Dulu Sebelum Kita Akan Masuk Ke Entelment Pattern Intelment Pattern Sama Kayak Sinonim Yang Tadi Bahwa A Intel B B Intel A Gitu Dibalik Boleh Kalifornia Is Reacher Than Some Countries Kalifornia Itu Lebih Lebih Kaya Dibandingkan Dengan Negara Negara Yang Lain Berarti Negara Negara Yang Lain Itu Lebih Miskin Dibandingkan Dengan Kalifornia Atau Dibalik Negara Negara Lain Itu Lebih Miskin Dibandingkan Dengan Kalifornia Berarti Kalifornia Itu Lebih Kaya Dibandingkan Dengan Negara Negara Yang Lain Itu Dibalik Jadi Sensenya Sama Ini Relatif Lebih Mudah Selanjutnya Adalah Meaning Postulates Yang Terakhir Untuk Meaning Postulates Itu Didefinisikan Sebagai Cara Kita Untuk Mengintegrasikan Logical System Logis Logical Yang Mana Informasi Yang Dihasilkan Dari Intelment Itu Menghasilkan Makna Makna Yang Logis Nah Disini Ada Formulanya Formulanya Itu Sentence P Itu Sentence Kalau Misalnya Kalian Punya Sentence Itu P Rumusnya Adalah P And And If P Then Key Therefore Key Catat Dulu Formulanya P And If P Then Key Therefore Key Ingat Ini Logical System Kalau Misalkan Ada Gini Berarti Kayak Gini Kemudian Pasti Gini Contohnya Seperti Apa Kita Lanjut Ke contoh Dulu Biar kalian Gak Bingung Tadi Ingatkan Formula Dari Meaning Postulates Itu P And If P Then Key Therefore Key Saya punya Kalimat Rupert Is a Friend Of Mine Maaf Ini Bukan Means Itu Mine Itu Harusnya E Rupert Adalah Teman Saya And If Dan Jika He Atau Rupert Is a Friend Of Mine Teman Saya Yaitu P Maka Key Then I Am Willing To Lend Him A Bicycle Itu Key Therefore Key I Am Willing To Lend Him A Bicycle Rupert Itu Teman Saya Dan Jika Dia Adalah Teman Saya Kemudian Saya Akan Memberikan Atau Meminjamkan Sepedah Saya Oleh Karena Itu Saya Akan Meminjamkan Sepedah Kepada Dia Contoh Yang Lain Seperti Apa Contoh Yang Lain Adalah Ini We Are Sailing Towards The Arctic Dan Jika And If We Are Sailing Towards The Arctic Then We Are Sailing Northwards Therefore We Are Sailing Northwards Gitu Contoh Yang Lain My Room Is Bigger Than Yours Ruangan Saya Atau Kamar Saya Lebih Besar Dibandingkan Dengan Punyamu Dan Jika Ruangan Saya Lebih Besar Dari Punyamu Kemudian Saya Akan Mengizinkan Kamu Untuk Tinggal Di Kamar Saya Oleh Karena Itu Saya Akan Mengizinkan Kamu Tinggal Di Ruangan Saya Atau Kamu Akan Tinggal Di Kamar Saya Gitu Itu Logical reasoning Nah Seperti Itu Kawan Kawan Semuanya Kita Sudah Berbicara Panjang Lebar Beberapa Konsep Tadi Di Adjective Meaning Yang Pertama Ada Sinonim Yang Kedua Ada Complementary Yang Ketiga Ada Antonomy Yang Keempat Ada Converses Yang Terlahir Adalah Meaning Post Jukes Kalau Misalkan Kalian Masih Bingung Ulang Ulang Terus Video Ini Terus Sambil Kalian Juga Nyatet Sambil Bikin Coba Bikin Kalimat Dan Kalau Kalian Masih Stuck Don't Worry Karena Minggu Depan Kita Akan Ketemu Di Kelas Kalian Boleh Bertanya Tanya Atau Misalkan Pertanyaan Kalian Cantumkan Di Comment Box Below So I Will Check Them Out Regularly Then I Will Definitely Answer Your Questions In The Comment Box Okay Thank You Everybody Have A Nice Day Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh